Shalom, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ruang tanya jawab dan semua pertanyaan akan dijawab berdasarkan Alkitab. Pertanyaan yang kita pilih untuk kita bahas kali ini adalah, doa orang benar, besar kuasanya, seberapa benar? Dan kembali bersama kita narasumber, pendeta Henry E.P. Manalu akan menjawab sesuai Alkitab. Gimana nih Pak, doa orang benar, besar kuasanya, seberapa benar? Nah, menjawab pertanyaan ini, seberapa benar? Tentunya kita harus hidup, pertama harus benar dulu di dalam Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas dikatakan di Yohanas 15, ayat 7. Di situ dikatakan, jika kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Kita akan menerima segala sesuatu dari Tuhan, kalau kita hidup di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Tanpa firman Tuhan, kita tentunya tidak akan bisa hidup benar. Makanya kenapa di Yohanas 15, ayat 16B tadi dikatakan, doa orang benar, besar kuasanya, seberapa benar? Kalau kita tinggal di dalam firman Tuhan. Jadi, saudara, kalau kita mau hidup di kenan Tuhan, kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Waktu kita hidup di dalam firman Tuhan, tentu kebenaran firman Tuhan itu ada dalam firman Tuhan. Nah, waktu kita ada di dalam firman Tuhan, pasti apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita lakukan, itu seturut dengan firman Tuhan. Dan, melalui itu semua, kita hidup memuliakan Tuhan. Nama Yesus dimuliakan pada saat kita hidup di dalam firman Tuhan. Kalau kita tidak ada hidup dalam kebenaran firman Tuhan, engkau bukan memuliakan Tuhan. Engkau cenderung untuk memuliakan diri sendiri. Makanya banyak orang ingin dipuji. Bukan ingin Tuhan yang dipuji. Justru yang Tuhan mau adalah hidup kita menjadi garam dan terang untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Waktu kita memuliakan nama Tuhan Yesus, perkenanan Tuhan menyertai kita, dan hidup kita dimenarkan oleh Dia, dan kuasa roh kudus menyertai kita, dan hidup kita berdampak bagi orang lain. Sehingga, Tuhan rindu supaya waktu kita berkata-kata, berpikir, bertinggal, seturut dengan firman Tuhan. Dan saya yakin, pembelaan Tuhan datang, tepat pada waktunya, dan kita menjadi orang yang benar, dan orang yang dimerdekaan Tuhan. Dan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar di dalam Tuhan Yesus. Amin. Amin. Berarti gak boleh setengah-setengah ya Pak? Hari ini benar, besok salah, berarti pas dasar kuasanya besar itu dinyatakan, ya pas kita seratus persen benar. Harus seratus persen. Kita gak bisa setengah menyembah Tuhan, setengah menyembah Tuhan. Kita harus seratus persen, all for Jesus. Kita tidak bisa memperoleh perkenangan Tuhan, dan berkat Tuhan yang dasyat, kalau kita hanya mengikut setengah hati. Tuhan tidak mau diduakan. Dia Allah pencembur. Dia Allah yang ingin ditinggikan dan dimuliakan melalui hidup kita. Makanya, waktu kita hidup, dibenarkan oleh Tuhan Tuhan, Tuhan akan memperdekakan hidup kita. Dan hidup kita penuh dengan kuasa dan penyertaan Tuhan yang dasyat. Jadi, sekali insus, tetap insus, saling. Amin. Terima kasih Pak Hendri untuk pembahasannya. Luar biasa, luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Jadi kita sudah tahu ya seberapa benar supaya kuasa doa itu benar-benar terjadi dalam hidup kita. Jika kamu masih punya pertanyaan lain, silahkan ketik di kolom komentar. Kami akan mencarikan arah sumber yang tepat untuk menjawab pertanyaan kamu. Dan jika merasa diberkati lewat video ini, silahkan klik like dan share. Dan jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan informasi video terbaru dari channel Youtube Perundungan Motivasi Kristen. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!